Pasca pergerakan pabrik narkoba rumahan di Ciyizet, Kota Bandung, Jawa, Parat, BNN mengetapkan 5 orang sebagai tersangka. Selain dijerat Undang-Undang Narkotika, para tersangka juga berpotensi dijerat pasal pencucian uang. 5 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait pergerakan pabrik narkoba oleh tim gabungan BNN dan Kepolisian Polrestabes, Bandung. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi peran masing-masing tersangka masih terus didalami. Berdasarkan keterangan para tersangka, mereka telah memproduksi pil obat keras kategori G selama 3 bulan terakhir. Jutaan pil tersebut kemudian dikirim ke sejumlah daerah di Jawa Barat. Obat-obat keras yang termasuk dalam golongan G, kemudian juga terdapat psikotropika, dan selanjutnya juga kita temukan narkotika golongan 1. Lebih dari 3 juta pil obat keras beserta bahan baku pembuat obat keras diamankan saat petugas menggerebek sebuah rumah di kawasan Cinggiset, Kota Bandung, Jawa Barat. Usai mengamankan para tersangka, saat ini BNN melakukan penelusuran aset dan rekening para tersangka untuk mengetahui jumlah hasil penjualan barang haram tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayetno, ANYUS, Moporkan.